Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Cabang Banten menggelar Sena Masal Bersama yang dilaksanakan di lapangan Plaza Madalewak pada 1 Desember 2024. Bedanya itu PAPDI juga menggelar sosialisasi pencegahan basa AIDS kepada masyarakat secara langsung maupun sosialisasi pencegahan yang dilakukan melalui Tokso. Dalam kegiatan juga hadir ASDA 1 Pemkap Lebak Al-Qadri, Peltek Hadis Kesehatan dan Tamu Undangan, serta masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni memperingati hari AIDS sedunia. Ketua PAPDI Cabang Banten Amat Mekah menyampaikan kegiatannya bertujuan untuk lebih membuat aksi nyata dalam upaya mencegah atau menanggulangi HIV AIDS dan sosialisasi bagaimana menanggulangi secara efektif dan maksimal. Asisten Sekretaris Daerah 1 Al-Qadri menyambut baik adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh PAPDI Bantan dapat membawa hasil untuk masyarakat lebak dalam memberikan edukasi dan pengetahuan HIV AIDS yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh masyarakat. Sementara PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Budi Mulyono mengatakan langkah pertama pihaknya akan melakukan pencegahan seperti memberikan edukasi secara proaktif, preventif, dan edukatif serta menggalakkan screening kepada lapisan masyarakat di Kabupaten Lebak. Diharapkan dengan adanya kegiatan pencegahan bahaya HIV AIDS kepada lapisan masyarakat ini dapat mengurangi jumlah yang terkena HIV AIDS dan ditargetkan tahun 2030 nol kasus HIV AIDS di Kabupaten Lebak. Nanos Karna, Jurani Sebantan TV dari Lebak memberitakan.